ini kita dapat apa aja terdapat manual book kembal cas dan type-c airbannya dan si hosting ya guys ini TWS unik lagi yang murah meriah rumornya sih ini dari produk e-call tapi belum di rebrand ya karena keburu tutup si tiktok shopnya menurut si selannya TWS ini akan launching di 10-10 kemarin di tiktok shop tapi apadah ya tiktok shopnya keburu tutup gitu guys langsung aja kita bahasih hostingnya ini terbuat dari bahan plastik yang biasa aja bentuknya kecil munyal dan ringan tidak dituliskan kapasitas baterainya ini berapa mh tapi kalau feel saat digenggam ini saya kira sekitar 200 mh-an ya untuk kapasitas baterai dari hostingnya ini hostingnya polos tidak dituliskan spek dan mereknya di bagian depannya terdapat display indikator warna display berwarna hijau terang cara membuka hosting ini cukup ditarik ke atas hosting ini bergaya setimpang dengan menampilkan bagian samping CR badnya saya banyak ini akan terlihat berwarna merah saat mengisi daya dan akan mati jika sudah terisi penuh si lain indikator dari CR badnya ini cara muka wasing ini cukup tarik ke atas dan terlihat CR badnya seperti ini untuk tutupnya bagus tidak jatuh kebawah jadi kita nggak perlu tahan untuk membuka si TWS ini Oke kita langsung bahas CR badnya mempunyai desain non-airtip berkaret dan bertangkai mempunyai dua buah mikrofon satu sebelah kanan dan satu sebelah kiri air badnya sudah mendukung versi Bluetooth terbaru yaitu Bluetooth 5.3 lagi-lagi nggak disertakan kapasitasi baterainya ini berapa mh tapi ini saya kira nggak akan lebih dari 20 mh karena air badnya ini sangat ringan play timenya bertahan hingga tiga jam di volume dibawah 50% pengecasan air badnya dari 0 hingga 100% hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit saja guys terdapat light indikator di bagian sensor sentuhnya di bagian atasnya ini tab kanan atau kiri untuk play and pause musik tab kanan dua kali untuk mengecilkan volume tab kiri dua kali untuk membesarkan volume tab dan tahan sebelah kanan untuk next lagu tab dan tahan sebelah kiri dua detik ya untuk previous lagu untuk fungsi tapping lainnya silahkan baca di buku petunjuk TWS ini cocok buat musikan dengerin podcast atau nonton dracor boleh lah bisa masuk ke TWS ini termasuk ke plus minusnya pushnya TWS ini berbentuk kecil dan unik dengan big display di bagian depannya mempunyai display yang sangat besar stagingnya sangat enak berkarakter mid bass untuk balans kiri dan kanannya atau kanan-kirinya cukup seimbang Oke untuk minusnya khas ini terbuat dari bahan plastik yang ringkih filosofi pegang kayak kita pegang emberan mama yang dijual di obralan gitu ya atau jadi sifilnya itu agak kurang kokoh gitu terus ini kurang cocok buat kaum bass head bassnya kurang menendang tapi cukup enak bagi kalian yang nggak suka bass berlebihan belum support ANC atau INC untuk gaming masih terasa latensinya ya sesuai dengan harga yang diberikan si TWS airbag ini mungkin TWS ini agak susah di pasaran karena kemarin saya dapatnya dapat di tiktok shop yang baru mau di launching tapi nggak jadi untuk di marketplace lain saya belum menemukan walaupun ada harganya sangat mahal sekali guys dan jangan dibeli karena itu harganya tidak kuaktif dengan kualitas si TWS seperti ini Oke sekian dulu untuk review TWS Pro A90 ini tapi nanti kedepannya ini nggak tahu dikasih brand apa ya tapi untuk universalnya ini ditulis TWS 90 Pro eh sorry TWS Pro 90 jadi dibalik ya Oke sekian dulu jangan lupa untuk comment dan subscribe channel ini see you next time